Ya, masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, tadi kita udah melihat tayangan mengenai yang namanya obesitas. Ya, Intan ya? Ternyata sangat mengganggu juga kegiatan sehari-hari di samping kesehatan. Ya, mengganggu kegiatan sehari-hari, terus juga banyak menimbulkan resiko penyakit-penyakit. Setuju. Nah, kita akan membahasnya secara detail. Sudah bersama dengan kami, Dr. Andi Komeldi Takdir, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Dokter, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Dokter, saya nggak obesitas kan? Nggak, nggak, jauh-jauh. Langsung mau konsultasi nih. Langsung worry, langsung worry ya, dokter Eklis ya. Tolos dari lebaran, berarti. Oke, dokter, kita langsung saja ke fakta mitos. Ini bagi para pria, katanya obesitas lebih sering ke pria daripada wanita. Fakta atau mitos? Itu fakta. Fakta, dokter? Fakta. Tapi angkanya tidak terlalu jauh ya. Jadi kalau kita lihat statistiknya, laki-laki dibandingkan perempuan itu kisaran prevalensi dia ada yang obesitas itu 20-40%. Kalau data Amerika, bilangnya dia sekitar 40%. Nah, yang perempuan itu sekitar 38-39. Sebelum perempuannya menopaus. Oh, gitu. Tapi begitu menopaus, justru persentase di perempuan yang mengalami obesitas itu bertambah. Oke. Lebih besar 1-2% dibandingkan laki-laki yang 40% itu. Oke. Nah, dokter, ini sesuai data yang dokter tadi bilang, ini ada juga fakta dan mitos yang berbeda bahwa sebagian besar wanita, terutama yang sudah memasuki masa menopaus, ini mengalami obesitas. Ini artinya fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta tadi ya? Ini penyebabnya kenapa, dok? Karena kadar estrogennya menurun. Salah satu yang bisa bantu menjelaskan fenomena itu karena faktor estrogen. Jadi, begitu estrogennya menurun, nah disitulah mulai terjadi penumpukan lemak pada tubuh perempuan tersebut. Oke. Jadi, karena estrogen menurun, penumpukan lemak lebih tinggi, metabolisme juga mungkin terbaru ya dokternya? Dan mungkin juga akan ada faktor yang lain, mungkin gaya hidup. Gaya hidup lifestyle ya? Mungkin juga bagaimana dia punya tingkat stressor karena mungkin lebih fokus menata rumah tangga dan lain-lain. Itu ada beberapa faktor, tapi salah satu yang bantu menjelaskan adalah menurutnya kadar estrogen itu. Oke. Jadi, pentingnya dokter ya kita tetap berolahraga berapapun usia kita ya. Lifestyle paling penting. Yes, lifestyle. Oke dokter, selanjutnya nih. Obesitas katanya dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner sampai 4 kali lebih tinggi dibanding dengan orang normal. Oke, itu fakta ya. Bahkan mungkin lebih tinggi. Lebih tinggi, lebih tinggi. Tapi tergantung data di center yang mana. Ada yang menyatakan bahwa mereka yang berat badannya berlebih dibandingkan mereka yang berat badannya normal, itu ada yang 4 kali lipat. Ada yang menyatakan bahwa sampai 80 persen lebih dari itu. Jadi mungkin sekitar 5 kali lipat. Ada juga yang sedikit di bawahnya, tapi kalau kita ambil di tengahnya ya sekitar 4 kali lah. 4 kali lebih tinggi resikonya? Jadi udah jantung koroner tadi, apa lagi ya tadi, apa karena jantungnya ini ya, karena memang penumpukan lemak ya? Multifaktor. Jadi, karena begitu, kalau kita lihat orang-orang yang berlebih berat badannya, termasuk tadi yang disampaikan, yang kayak digambar anak-anak yang tadi, itu kan kemudian organ-organ itu memiliki beban yang berlebih. Jadi, jantungnya harus memompal lebih banyak darah ke jaringan-jaringan di sekitar, ginjalnya lebih banyak menyaring darah, hatinya juga sama, dia akan memproses lebih banyak lagi makronutrian. Jadi, akan berdampak multiple. Kerjanya jauh lebih keras ya. Kerjanya lebih berat ya. Lebih berat dibanding orang-orang normal, itu yang menyebabkan. Dibanding yang berat badannya normal. Ya, ternyata banyak banget ya pemicu-pemicunya. Nah, dokter, ini ada juga fakta dan mitos yang beredar, ini katanya kalau memiliki berat badan yang berlebih, ini akan meningkatkan risiko diabetes. Ini fakta atau mitos, dokter? Fakta lagi. Fakta lagi. Jadi, mereka yang berat badan berlebih, itu sekitar 8-10 kali lipat. Ada yang menyatakan sekitar 7-7 kali. Kemungkinan dia mengalami diabetes dibandingkan dengan mereka yang berat badannya normal. Karena asupan gue, dokter. Jadi, proses yang terjadi pada mereka yang berat badannya berlebih, dan ini bisa terjadi pada siapa saja, dan juga bisa ditreat pada semua orang sebenarnya, itu adalah terjadinya resistensi insulin. Jadi, jaringan lemaknya menumpuk, kemudian dia butuh insulin lebih banyak. Nah, salah satu yang kemudian menyebabkan orang diabetes di kemudian hari adalah kelelahan dari pankreasnya, kemudian resistensi insulin itu sendiri. Nah, gulanya naik. Itu sebabnya, sebagian orang diabetes, kalau dia berhasil menurunkan berat badan, yang tadinya gula darahnya itu jelek kontrolnya, nah itu agak membaik begitu berat badannya mendekati berat badan normal. Nah, itu ya hubungannya berarti, dokter. Nah, ini kan mungkin ada orang-orang atau simpang siur dari luar sana kan kadang-kadang obesitas dari genetik atau faktor genetik, dokter. Nah, apakah orang yang tidak mempunyai faktor genetik obesitas, itu punya resiko untuk obesitas? Tetap. Kalau bicara genetik, mungkin perannya dalam kehidupan seseorang, kecuali kalau memang ada cacat bawaan atau apa, tapi kalau dia sifatnya yang bisa dimodifikasi seperti obesitas ini, kontribusinya sekitar 10-20 persen. Selebihnya itu dari pola hidup, bagaimana dia makan, olahraga, istirahat, kerja, hal-hal itu berkontribusi lebih besar. Jadi sangat berpengaruh ya. Ya, tetap oke lah ada 10-20 persen itu, tapi ada yang perannya lebih besar. Ini artinya memang paling utama adalah bagaimana gaya hidup. Jadi walaupun orang-orang yang mungkin ada keturunan genetik yang orang tuanya atau leluhurnya memang agak besar, badannya itu tetap bisa dikontrol ya, dokter. Masih bisa berat badan normal. Oke, nah dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya. Dokter yang bereser, ini katanya obesitas dapat meningkatkan resiko berbagai macam penyakit kanker. Ini fakta atau mitos dokter? Ini fakta berturut-turut ya, ini fakta lagi. Fakta lagi? Jadi ada banyak penelitian memang sudah mengaitkan, menemukan kaitan yang erat antara obesitas dengan kejadian kanker. Ada belasan jenis kanker yang ditemukan korelasinya itu hubungannya itu dengan obesitas itu erat. Jadi memang kita harus menyampaikan ke masyarakat, mendidik barangkali ya, mengajak terutama. Yuk kita batasi jumlah asupan gula terutama, kemudian juga menambahkan aktivitas. Karena kalau sudah kanker itu siapalah yang mau pada posisi itu. Jadi kita masih bisa ngerem sebenarnya dan mengurangi risiko-risiko penyakit yang buruk tadi. Emang harus dicoba di REM ya dokter Eklas ya? Iya, iya. Oke dokter, nah ini ada fakta mitos nih dokter. Timbunan lemak pada orang ebositas di saluran pernafasan bagian atas mempersempit jalan nafas sehingga menimbulkan sesak. Fakta atau mitos? Oke, fakta. Fakta juga dokter. Fakta, tapi dia kan ada dua mekanisme ya. Tapi tidak semua juga orang kemudian mengalami. Cuma sekitar 70-80 persen orang dengan obesitas itu punya risiko saluran nafasnya itu bekerja lebih berat untuk supaya dia bisa bernafas. Karena saluran nafasnya itu diselubungi, dikelilingi oleh lemak. Kemudian otot dada yang dipakai juga untuk bantu bernafas dan otot diaframa juga. Dikelilingi lemak. Itu dikelilingi lemak juga. Jadi bebannya pada saat berfungsi itu bertambah. Dan ini yang kemudian membuat orang sebagian yang obesitas itu merasakan bahwa kok nafas saya pendek ya. Nah, begitu mereka mulai menurunkan berat badannya, mereka mulai merasa lebih lega. Lebih normal lagi ya. Mungkin itu yang membuat orang yang punya kelebihan berat badan itu kalau jalan sedikit udah... Dan akhirnya malas, akhirnya malas. Dan itu jadi lingkaran setan ya. Karena dia lebih cenderung untuk tidak bergerak, akhirnya kan malah makin gemuk. Iya, iya, iya. Itu dia membuat orang akhirnya malas, ya aduh itu bahaya dokter ya. Nah dokter, ini ada juga nih fakta dan mitos yang beredar terkait tidur nih dokter. Ini katanya kalau tidur mendengkur, ini adalah tanda-tanda bahwa seseorang mengalami obesitas. Ini fakta dan mitos. Jangan dijawab dulu dokter. Ini semuanya pasti nunggu ini. Wah kalau saya mendengkur, ini obesitas kayaknya kita temukan jawabannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.